Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat korelinor channel Jadi ini tema sekarang adalah Permintaan messenger kepada saya Mengenai pertanyaan Bagaimana sih merawat burung Untuk berkualitas lomba Nah ini juga barangkali saya juga Memenuhi keinginan teman-teman Walaupun bukan yang segala-galanya lah Apa yang saya ketahui tapi Saya ingin bagi sharing kepada teman-teman Yang pemula lah yang Belum pernah menyiapkan burung-burung untuk Persiapan kegelapan Kalau melihat daripada populasi Kemungkinan burung bisa manggung Di tingkat LPI standar dewasa bebas Itu kan saya pikir Sangat berat dan perbandingannya Bisa 1 banding 100 ribu Kenapa saya katakan 1 banding 100 ribu sebut saja lah Anggota PTGSI ada 4 ribu Rata-rata punya 20 petak 20 kanan berarti 4 ribu dikali 2 8 ribu dikali 12 setelah 1 tahun Jadi sekitar 100 ribu lebih lah Jadi begitu beratnya Jadi burung-burung yang muncul jadi juara yang melegan Seperti Susi Susanti Seperti industri Bahari Seperti Messi Gajah Mada Itu kan dari 100 ekor burung Itu hanya muncul 1 atau 2 ekor burung Dan posisi burung-burung yang memiliki juara Itu kan setiap saat itu berubah-rubah Mungkin hari ini di Palem ada yang juara Sampai tingkat Pasiona Besoknya lagi di Capwayang Besok lagi di Cakrawal Besoknya Setiap dulu terminal dan sebagainya Selalu berganti lah Berarti kalau melihat dari posisi seperti ini Siapapun sih sebetulnya Siapapun juga bisa Termasuk juga peternak kecil Karena untuk menjadi burung yang Melegenda itu terkadang Bisa datang bisa muncul Di peternak mana saja Jadi tidak perlu harapan Tapi dengan cara pora rawatan Seperti minima Sedat-sedatnya burung keterak Mau bunyi lah di lapang Ya mungkin jadi juara ke-6 Juara ke-7 Karena rajin bunyi Dan di episode yang lalu Saya bahas tentang burung koordinat Dan subkoordinat Jadi burung yang koordinat itu Memang tidak banyak Satu atau dua lah Dalam suatu lomba itu juga tidak banyak Bayangkan dari burung-burung Ya mohon maaf Dari kejuara hanging Ada 100 gantangan Ada nggak yang naik ke Kelas setengah tihang Nah ada dua blok Naik lagi ke kelas junior Nah kan sudah mulai berguguran Kalau di balatan di MotoGP Kan juga sama Dari kelas Rocky Naik ke kelas 1 250-250 Naik ke Moto2 Moto2 naik ke Ada beberapa pembalap itu Yang masuk ke kelas MotoGP Dan yang di juaranya juga di MotoGP Itu kan hanya itu-itu saja lah Dari mulai Marquez Belakangnya ke Rossi Mike Dohan Dan John Kojinsi Jadi tidak banyak ya sebetulnya Tetapi kenapa tidak Kita mencoba lah Kita mencoba bisa Fight Menyiapkan burung-burung Yang berkualitas Untuk standar lomba Minimal Burung itu rajin bunyi Dan Bagi teman-teman yang Ingin main di kualitas Burung-burung lomba Pertama adalah konsistensi Jadi konsisten kita Di dalam merawat burung Dua adalah kesabaran Dan yang terakhir adalah Laki Tanpa itu juga Akan sangat sulit Nanti kita peragakan Bagaimana sih Sebetulnya merawat Dan kita laksanakan Secara pusat Dengan tetan burung itu Sudah mengenai standar lomba Depannya bagus Tengahnya Satu-satu tebal Ujungnya Glosor Hiramannya enak Suaranya bagus Itu Kebanyakan Banyak burung yang di rumah Di kandang kita Rajin bunyi Kelapang Tidak berbunyi Karena juga masalah Menyangkut dengan Faktor-faktor Dresur Dan pembiasaan Terhadap burung itu sendiri Jadi pada akhirnya Burung yang bagus Diperlukan mental yang bagus Dan pelatihan yang Konsisten dan konsekuen Oke kita praktekan Nah ini kita Mencoba Kita mempersiapkan burung Dari mulai pihik Untuk bisa kita siapkan Menjadi burung Yang biasa dibawakan Di talam lomba Yang kita praktekan Ini burung masih Masih pihik lah Nomor dua Tiga bulanan lah Dua bulan Sengah tiga bulan ya Kita praktekan Jadi apa-apa saja Yang harus kita kerjakan Agar burung Betul-betul Nutrisinya terjamin Dan mentalnya Terlatih Karena tanpa itu Kita akan keseluruhan Menciptakan burung Yang memiliki Apa Memiliki mental yang bagus Nutrisi yang lengkap Juga latihan-latihan Yang sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan Simulasi Yang akan kita harap Dalam sebuah proses lomba Nah apa Pertama kita burung Ini dimanikan Biasanya saya Memandikan burung Itu hari Jumat Bukan hari Jumat Itu hari keramat Bukan Semua hari juga sama Cuman kalau hari Jumat Kita mempersiapkan burung Untuk persiapan lomba Lomba bisa dilaksanakan Sekitap hari Minggu Jadi hari Jumat Jadi Sabtu dan Minggu Sudah tidak ada burung Yang dimandikan lagi Kalau sudah dimandikan Di Sabtu dan Minggu Khawatir Dia hanya Merapihkan Bulu terus-terusan Apa yang diberikan Nah ini kita mandikan dulu ya Burung ini kita mandikan Karena dengan Demandikan akan Sehat Pertumbuhan burungnya Menjadi Cepat Menjadi cepat Dan juga burung Sangat bersahabat Familiar dengan Kita Dengan manusia Nah ini dimandikan Air putih saja lah Ini burung Kelasanya Masih baru tumbuh Apa yang diberikan Nah yang pertama Kita berikan Menyak ikan Kandungannya Vitamin A Ini Hasiatnya Yaitu untuk Membantu burung Cepat tumbuh Subur Untuk bulunya Nah kita berikan lah Sudah masuk ya Yang pertama Yang kedua Kita akan berikan Daging kepiting Nah Daging Jadi bisa Daging kepiting ini Dimasukkan ke kulkas Diambil dagingnya Masukkan ke kulkas Simpen di freezer Dan kita Seduh dengan Dengan Air panas Supaya Jadi Luluk Itu apa Nah ini Daging kepiting Ini Kandungannya Proteinnya Cukup tinggi Nah Tengah dimasukkan Ada ke Kemulut burung Nah Aduh Senang Biasa kali Dikasih daging kepiting Kenapa ini Daging kepiting Daging kepiting itu Salah satu Jenis Makanan yang memiliki Protein yang sangat tinggi Jadi dibutuhkan Sebetulnya Burung Dengan protein yang tinggi Bisa pilihan-pilihannya Kalau gak ada Daging mahal Boleh lah Pakai susuk Susuk Itu apa Siput Siput yang panjang Nanti kita Di gambarnya Saya tampilkan Itu kan gratis Tinggal Nyari aja Di kolam-kolam Di Solokan-solokan Kecil Nah ini Saya kasih daging kepiting Yang selanjutnya Kita juga Memperlukan Nutrisi yang Hebat Yang bagus Nah ini Di antaranya kita Nah ini Ini saya pakai Pitobel A4 Produk Perancis Pitobel itu Banyak serinya Yang kita pakai Pitobel A4 Itu untuk Kompetisi Dan Meningkatkan Birahi Nah ini Pitobel A4 Caranya seperti ini Dimasukkan dulu Nah dimasukkan dulu Ke padah Kita Larutkan dengan air Sebetulnya ini bisa Dimasukkan ke air minum burung Tapi kalau diminum air Air minum burung itu Relatif Banyak yang terbuang Jangan-jangan Habis dimandikan Burung itu gak makan Gak minum Jadi rugi kan kita Nah Saya lebih Lebih senang caranya Dengan cara Sisi Absorsi Yaitu diserap Ini kebetulan Dia pakai apa Holiday Extra Fooding Nah Kita masukkan Holiday Extra Fooding ini Nah Ini kan menyerap Holiday Extra Fooding ini Ini kan makanan yang Mengandung Sudah cukup Bahkan bergiji Dalam bentuk Pelet Dengan komposisi Yang seimbang Untuk burung Perputur Jadi ini Di antaranya Tapi ini juga Saya anggap Perlu ditingkatkan lagi Kualitas Nisa itu Sampai dengan Memasukkan Pitobel E4 Biasanya Kalau Kalau Petrak lain Di burung-burung Import ini Seperti Perput Yoxer Kenari Laput Ini kan dimasukkan Ke air minumnya Kan sayang Banyak yang terbuang Makanya saya diseduk Seperti ini aja Dimasukkan Ke Holiday Extra Fooding Kita kasih makan Ke burung Di samping Menjadi Sembek Dimasukkan ke burungnya Satu Urut-urut Sampai Sudah Yakin Masuk Baru Dikasih Empat Urut-urut Nanti Burung Juga Jadi Jadi Familial Dengan Kenal Dengan Dikasih Empat Sudah Sudah Misalnya Sayang Yang terakhir Kita beri Vitamin E Biasanya Vitamin E Itu Orang Itu Vitamin E Dalam Aksi Berbentuk Liquid Sairan Sobgel Nah Ini Kita pakai Yang berbentuk Tablet Jadi Memudahkan Kita buruk Yang Sobgel Itu kan Agak sulit Memasukkan Tersedak Di Tenggorokan Burung Kita pakai Virae Ini harganya Sebelumnya Murah Cuma Rp 25.000 Isi 30 Tablet Apalagi Nanti Satu tablet Bisa Potong Potong Menjadi 5 Atau 6 Bagian Jadi Sangat Murah Sekali Jadi Mungkin Jatuhnya Satu Nah Sebesar Ini Nah Tujuannya Dengan Vitamin E Ini Mencepet Burung Cepat Pirahi Bisa Membantu Pertumbuhan Tubuh Dan Sebagainya Dan Reproduksi Jadi Dari Bagus Nah Ini Terakhir Vitamin E Jadi Begitu Lengkapnya Nutrisi Yang Diberikan Ke Burung Dari Mulai Maksinya Ikan Daging Kepiting Hito BLE 4 Dan Vitamin E Setelah Ini Tinggal Dijemur Sampai Jemur Sampai Jemur Sampai Kering Bulu Burunya Yang Kering Merapikan Burung Setelah Itu Terlalu Lama Sampai Sering Rambut Bulunya Masukkan Ke Umaran Nah Burung Yang Tadi Ini Sudah Kering Sudah Rapih Lagi Bulu Bulunya Ini Biasanya Sekitar 3 Jam Jemur Di Panas Sinat Hari Kita Ambil Kita Bawa Masukkan Ke Umbaran Jadi Maksudnya Burung Jangan Terlalu Lama Berada Disangkar Soliter Karena Juga Tidak Tidak Tumur Dengan Baik Nah Ini Yang Karan Dia Masukkan Nah Ini Yang Tadi Sebetulnya Ini Bisa Banyak Bukan Satu Burung Saja Dua Tiga Burung Masukkan Dengan Betinanya Supaya Dia Bisa Bersosialisasi Bergaul Dengan Burung Burung Yang Lain Kita Masukkan Ya Masukkan Ke Umaran Nah Ini Dia Bisa Terbang Dengan Luasa Kenapa Kita Masukkan Ke Umaran Setelah Disoliter Itu Pertama Burung Membutuhkan Gerak Mobilitas Jadi Kedua Otot Otot Akan Terbentuk Dengan Adanya Aktivitas Gerak Yang Ketiga Bahwa Burung Kita Kan Diberi Nutris Yang Cukup Tinggi Tidak Bermanfaat Kalau Kita Memberikan Vitamin Burung Tinggi Tetapi Hanya Disimun Di Dalam Soliter Kan Jadi Tidak Menjadi Energi Untuk Sementara Ini Energi Nutrisi Yang Kita Berikan Ke Burung Tidak Difokuskan Untuk Menjadi Suara Burung Minimal Menjadi Sehat 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 Pertumbuhan Bulunya Pertumbuhan Otot Mentalitas Nanti Kalau Sudah Waktunya Burung Rajin Bunyi Dia Berubah Disamping Menjadi Energi Kinetik Akan Menjadi Energi Suara Energi Bunyi Nah Inilah Nah Ini Burung Sengaja Diberikan Dikasih Temen Nah Ini Juga Banyak Teman Teman Jadi Kita Bisa Gabungkan Jadi Tadi Kan Satu Ekor Burung Sebenarnya Kan Bisa Lebih Dari Satu Ekor Burung Satukan Aja Dengan Betinanya Digabung Dengan Betina Yang Lain Dan Juga Jangan Lupa Sehingga Mereka Terbiasa Adaptif Dengan Kondisi Pemilik Kondisi Manusia Sehingga Tidak Jadi Stres Kalau Biasa Kita Belajar Dari Lumba Lumba Mengikuti Menurut Kepada Orang Itu Karena Sering Dikasih Makanan Bisa Sajalah Dikasih Kacang Hijau Makanan Makanan Yang Tadi Suapin Jadi Burung Itu Sangat Adaptif Dengan Linguan Dan Dresur Atau Tekanan Yang Diberikan Kebun Burung Itu Akan Menjadi Kalau Perlu Saya Kadang Kadang Stel Musik Lagu Rock Yang Keras Terbiasa Dengan Kebisingan Stel Radio Juga Tidak 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 Ini Kita Masukkan Bertinanya Bertinanya Dari Pasangan Yang Manalah Supaya Burung Terbiasa Dengan Belajar Birahi Dengan Burung Yang Lain Tidak Bisa Bisa Memanfaatkan Energi Kinetik Menjadi Yang Ada Itu Menjadi Gerak Umbaran Ini Sengaja Saya Desain Dengan Panjang Ini 2 Meter Sepuluh Jadi Kotak Ini 70 Sengaja Saya Kosongkan Lalu Lalu Untuk Ini Sama 60 Sengaja 60 Sengaja Jadi 2 Meter 10 60 60 60 Nah Bagaimana Persoalannya Kalau burung Nanti Susah Nangkap Ini Maka Metode Ini Kita Pakai Ini Penyekat Kalau Nangkap Burung Kan Gampang Ini Dibagi Tiga Kan Ini Jadi Kita Nangkap Burung Gampang Ini Kalau Waktu Menangkap Kan Kalau Burung Jadi Mudah Ya Oke Ini Baru Part Satu Nanti Ada Lanjutannya Bagaimana Menciptakan Tekanan Di Burung Agar Sebuah Simulasi Simulasi Memirip Dengan Proses Lomba Terutama Di Dalam Proses Pengangkutan Dari Kanan Kita Ketempat Lomba Itu Kan Ada Tekanan Ada Dresur Bagaimana Apa Intervensi Makanan Apa Diantaranya Kita Kenalkan Adonusin Dikompetisikan Seperti Dimeropati Ayam Kuda Sapi Termasuk Juga Biasa Digunakan Oleh Pitbull Untuk Proses Memburu Babi Hutan Tanpa Itu Pitbull Juga Tidak Memiliki Intervensi Yang Kuat Bahkan Saja Kita Perjalanan Dari Tasi Ke Jogja Naik Mobil Berapa Energi Yang Kita Buang Sedangkan Burung Juga Sama Memerlukan Perlakuan Nanti Kita Bahas Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi